Sekali lagi, terima kasih. Pengakuan mengejutkan bandar narkoba sebut komplotannya berani menjalankan aksinya karena di-backingi oleh polisi. Video viral ini terjadi saat konferensi pers pengungkapan kasus narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanatoraja pada Rabu 15 Februari lalu. Kesaksian itu diungkapkan salah satu dari empat tersangka yang tengah dijejarkan dengan badan terbalik. Tiba-tiba bandar tersebut berbalik arah meminta izin berbicara. Pria tersebut kemudian dipersilahkan oleh Kepala BNNK Tanatoraja AKBP Dewi Tonglo. Tersangka itu pun mengaku berani menjadi bandar narkoba karena di-backingi polres. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal polisi yang dimaksud. Pernyataan tersangka sontak membuat Dewi Tonglo langsung terpelongo dan langsung menghentikan rekaman kamera yang dilakukan beberapa wartawan yang berada di lokasi tersebut. Pihak BNNK Tanatoraja kini mendalami pengakuan tersangka. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terkhusus kepada tim saya yang tidak pernah capek berhenti melaksanakan perintah dari kami untuk melakukan penindakan di lapangan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih telah menonton!